Selamat pagi untuk kita semua Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap Kabar kamu baik-baik saja Nah, berjumpa lagi Dengan Ibu Elisabistoha Di sini, Ibu akan menyampaikan Materi pembelajaran kita Yaitu Temati, tema 5 Pengalamanku, subtema 2 Pengalamanku di sekolah Pembelajaran 4 Dengan tujuh pembelajaran Yaitu yang pertama Kamu dapat menuliskan Contoh kerajinan tangan Yang terbuat dari dedaunan Yang kedua Kamu dapat mengukur daun Yang ada di rumah Dengan gunakan penggaris Yang ketiga Kamu dapat menuliskan Makna kata yang telah ditentukan Benny mendapatkan tugas Dari sekolah Benny harus membawa daun kelapa Benny belum mengetahui Kegunaannya Ibu buru Merahasiakannya Taukah kamu Apa kegunaan daun kelapa? Jika anak-anak Ibu Belum tahu Apa kegunaan daun kelapa? Maka Ibu akan beritahu Kegunaan daun kelapa Bisa dimanfaatkan Sebagai Atap rumah Anyaman Dan sebagai alternatif Pakar ternak Sekarang Perhatikan Gambar di samping Nah Setelah kamu perhatikan Gambar tersebut Ibu mau bertanya Belah ketupat Belah ketupat juga Termasuk Kerajinan tangan Dari Dedaunan Ibu mau bertanya lagi Kerajinan tangan Apa lagi yang terbuat Dari Dedaunan? Ayo anak-anak Ibu Apa jawabannya? Ya Jawabannya adalah Tikan pandan Apakah kamu pernah Melihat Kerajinan tangan Yang terbuat Dari Dedaunan? Bila belum pernah Maka perhatikan Buku kamu Halaman 92 Dimana Disitu terdapat Cara membuat Belah ketupat Oke Sekarang Perhatikan Buku kamu Halaman 93 Atau bisa juga Perhatikan Gambar di samping Ayo berlatih Amatilah Lima jenis Daun Di sekitarmu Ukurlah Panjang Tangkai daunnya Catatlah Hasil Pada kolom berikut Ukurlah Dalam Satuan Sentimeter Sebelum itu Ibu akan Beritahu kamu Tanggal Satuan Panjang Perhatikan Gambar Di samping Nah Perhatikan Gambar Di samping Gambar Di samping Adalah Tanggal Satuan Panjang Dimana Turun Tangga Itu Dikali Sepuluh Naik Tangga Dibagi Sepuluh Oke Dimana Satu meter Sama dengan Seratus Sentimeter Dan Seratus Sentimeter Sama dengan Satu meter Perhatikan Video berikut ini Dimana Ibu akan Memberitahu Bagaimana Cara Mengukur Panjang Tangkai Daun Baik Anak Anak Ibu Perhatikan Buku Kita Halaman 93 Ayo Berlatih Disitu Terdapat Tabel Dimana Disitu Ada Nama Daun Dan Ukurannya Nah Perhatikan Ibu Memiliki Lima Jenis Daun Yang Berbeda Ada Daun Pandan Daun Siri Daun Bunga Anggrek Daun Bunga Kertas Dan Daun Jambu Air Nah Sekarang Ibu Punyai Daun Pandan Oke Perhatikan Daun Pandan Panjang Kan Oke Mari kita Hitung Atau Mari kita Ukur Bersama Sama Ingat Ya Yang kita Ukur Itu Adalah Panjang Tangkai Daun Nah Yang Ibu Tunjuk Ini Adalah Panjang Tangkai Daun Oke Kita Ambil Penggaris Untuk Mengukurnya Oke Kebetulan Penggaris Ibu Hanya 20 cm Tapi Masih Bisa Untuk Digunakan Oke Kita Ambil Daun Pandannya Dan Kita Ukur Bersama Sama Perhatikan Ya Anak Anak Ibu Nah Sudut Sebelah Kiri Atau Ujung Sebelah Kiri Daun Pandan Yang kita Ukur Tangkainya Ingat Ya Anak Ibu Tangkai Daun Nya Oke Kita Mulai Dari Titik 0 Oke Titik 0 Oke Kita 20 cm Itu Panjang Yang pertama Kita Ukur Lagi Dari 20 cm Ke Ujung Sana Berapa Lagi Tapi Kita Mulai Dari Titik 0 Oke Nah Titik 0 Ke Berapa Lagi Oh Masih Ada Lagi Oke Kita Ukur Dari 20 cm Ditambah Ini 20 Oke Jadi 20 Tambah 20 cm Jadi 40 cm Oke Masih Ada Sisa Daun Lagi Mari Kita Ukur Lagi Oke Ya Berapa Sisanya Itu 7 Nah Yang Tadi 20 Ditambah 20 Ditambah 7 Sama Dengan 47 Jadi Jumlah Atau Panjang Daun Pandan Yaitu 47 cm Oke Oke Kita Lanjut Ke Daun Yang Nomor 2 Daun Daun Yang Kedua Yaitu Daun Siri Ayo Anak Ibu Siapa Yang Pernah Lihat Daun Siri Pasti Pernah Kan Oke Sekarang Kita Ukur Ingat Yang Kita Ukur Itu Panjang Tangkai Daun Kita Mulai Dari Titik 0 Ke Berapa Tanah Ibu Ayo Iya 13 cm Oke Itulah Ukuran Daun Siri Yaitu 13 cm Baik Daun Yang Nomor 3 Yaitu Daun Bunga Anggrei Ayo Anak Siapa Yang Pernah Lihat Bila Belum Ini Ibu Tunjukkan Daun Bunga Anggrenya Nah Kita Ukur Kita Mulai Dari sudut Atau Ujung Sebelah Kiri Ke Ujung Sebelah Kanan Dari Titik 0 Berapa Itu Iya 12 Oke Jadi Panjangnya Daun Bunga Anggrei Dari Sudut Ke Sudut Yaitu 12 cm Oke Kita Lanjut Ke Daun Yang Nomor 4 4 Yaitu Daun Bunga Kertas Ayo Siapa Anak-anak Ibu Yang pernah Lihat Ya Pasti Semua Pernah Eh Ternyata Daun Ibu Robek Tapi Tidak Apa-apa Yang penting Masih Bisa Kita Ukur Oke Baik Kita Ukur Dan Perhatikan Dari Ujung Ke Ujung Yang kita Ukur Itu Panjang Tangkai Daun Oke Dari Titik 0 Ke Berapa Itu Nana Ibu Iya 8 cm Jadi Panjang Daun Bunga Kertas Itu 8 cm Oke Daun Yang Kelima Yaitu Daun Jambu Air Pasti Pernah Kan Melihatnya Mari Kita Hitung Daun Jambu Air Kita Hitung Dari Titik 0 Ujung Sebelah Kiri Ke Ujung Sebelah Kanan Ibu Oke Titik 0 Ke Berapa Akhirnya Ya 13 13 cm Jadi Panjang Daun Jambu Air Yaitu 13 cm Oke Nah Tadi Daun Pandan Sepanjangnya Yaitu 47 cm Daun Siri 13 cm Daun Anggrek 12 cm Daun Bunga Kertas 8 cm Dan Daun Jambu Air 13 cm Nah Gambar Di Samping Adalah Gambar Kabel Nama Daun Beserta Ukurannya Yang Tadi Yang Sudah Kita Sama-sama Mengukurnya Melalui Video Nah Sekarang Saksikan Video Bagaimana Cara Mengubah Sentimeter Ke Meter Oke 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 Anak-anak Ibu Disini Ibu Akan Menjelaskan Cara Mengubah Sentimeter Ke Meter Oke Perhatikan Baik-baik Ya Kita Tulis Dulu 47 cm Ubah Ke Meter Baiklah Perhatikan Tangga Urutan Panjang Tangga Urutan Satuan Panjang Oke Kilometer Hektometer Dikameter Meter Disimeter Sentimeter Millimeter Oke Naik Naik Itu Dibagi 10 Turun Dikali 10 Oke Sekarang Perhatikan Soal Kita 47 cm Ke Meter Nah cm Ke Meter Sepuluh Seratus Oke Jadi 47 cm Sama Dengan 47 Per Seratus Meter 47 cm Sama Dengan Kita Buat Dulu Susun Ke Bawah Oke 47 Bagi 100 Oke 47 Bagi 100 Apakah Bisa Anak Anak Ibu Tidak Kan Jadi Kita Buat 0 0 Dikali 100 Bisa Tidak Tidak Kan Jadi Kita Tambah 0 Disini 0 Jangan Lupa Kita Buat Juga Koma Oke Setelah Kita Tambah 0 Di Belakang 7 Kita Tambah Koma Oke 470 Dibagi 100 Berapa Kita Dapat Iya Kita Dapat 4 4 Kali 100 Berapa Nana Ibu Iya Iya 400 Dikurang Oke Turunkan 0 70 70 70 Bagi 100 Berapa Bisa Tidak Kita Tambah 0 Oke 700 Dibagi 100 Berapa Iya 7 7 Dibagi 100 7 Dikali 100 Berapa Iya 700 Jadi Hasilnya 0 Oke Jadi Jadi 47 cm Sama Dengan 0 47 Meter Oke Sekarang Soalnya Nomor 2 Soal Nomor 2 Itu 13 cm Sama Dengan Titik Titik Meter Sama Dengan Hal Seperti Nomor 1 Oke 13 cm Sama Dengan Berapa Serat 10 Seratus Oke Jadi 13 Per Seratus Jangan Lupa Satuannya Yaitu Meter Oke Jadi 13 cm Kita Buat Susun Ke Bawah Seperti Soal Nomor 1 Oke 13 Bagi 100 Oke Apakah 13 Bagi 100 Bisa Tidak Jadi Kita Tambah 0 Koma Disini Juga Kita Tambah 0 Ya Oke Jadi 130 Bagi 100 Berapa Iya Yang bisa Dapat Yaitu 100 100 1 1 1 1 Kali 100 100 Oke Dikurang 0 3 Oke 30 Bagi 100 Apakah Bisa Tidak Jadi Kita Tambah 0 Di Belakangnya Jadi 300 Bagi 100 3 3 Dikali 100 300 100 Dikurang 0 Mati Jadi 13 cm Sama Dengan 0 13 Meter Oke Soal Nomor 3 12 cm Oke Ubah Ke Meter Sama Hal Dengan Yang Tadi Oke Kita Perhatikan Lagi Oke Kita Bikin Susun Ke Bawah Oke Sampai Sini Paham Oke Kalau Paham Kita Lanjut Ke Soal Nomor 4 8 cm Sama Dengan Titik Titik Meter Oke Ini Kan 8 cm Sama Dengan Berapa Tadi 8 Per 100 Meter Oke Kita Ubah Ke Susun Ke Ke Bawah 8 Bagi 100 Oke 8 Bagi 100 Bisa Tidak 0 Apakah Tidak Ya Kita Tambahin 0 Belakang 80 Bagi 100 Masih Bisa Tidak Kita Tambahin 0 Lagi Apakah Bisa Lagi Tidak Tambah Lagi 0 Oke 800 Bagi 100 Berapa 8 8 Kali 100 800 Oke Sama Dengan Dikurang Ini 0 Mati Jadi Jawabannya Jadi 8 cm Sama Dengan 0,08 Meter Oke Soalnya Nomor 5 Soal Nomor 5 13 cm Sama Dengan Meter Kita Tarik Kesini Kita Bikin Susun Ke Bawah Oke Ini 0 Kom Oke 1 Disini 100 Kurang Oke 30 Bisa Tidak Kita Tambahin 0 300 Bagi 100 3 3 Kali 100 3 100 Jadi Mati Jadi 13 cm Sama Dengan 0,13 Meter Oke Ini Ini Hasilnya Ini Hasilnya Ini Tadi Jadi 12 cm Sama Dengan 0,12 Meter Oke Ini Ini Dan Ini Jadi Kita Isi Yang Yang Pertama Tadi Soal Nomor 1 0,47 Soal Nomor 2 Tadi 0,13 Oke Yang Yang Ketiga 0,12 Meter Yang Soal Nomor 4 Jawabannya 0,0 0,08 Meter Soalnya Nomor 5 0,13 Meter Oke Seperti Itulah Cara Menjawab Soal Setelah Kamu Memahami Cara Mengukur Satuan Panjang Dari Sentimeter Ke Meter Maka Perhatikan Kembali Buku Kamu Halaman 94 Ayo Berdiskusi Atau Bisa Juga Perhatikan Gambar Di Samping Di Situ Terdapat Kata Ketupat Opor Santap Nikmat Gurih Mari Kita Perhatikan Kata Itu Di KBBI Atau Kamu Besar Bahasa Indonesia Baiklah Perhatikan Tabel Berikut Ini Nah Disitu Ada Lima Kata Kita Cari Makna Dari Kata Tersebut Di Kamu Besar Bahasa Indonesia Atau KBBI Yang Pertama Yaitu Ketupat Makna Kata Dari Ketupat Yaitu Dibuat Dari Beras Dan Dimasukkan Kedalam Anjaman Daun Kelapa Oke Makna Kata Yang Kedua Opor Yaitu Gulai Ayam Atau Ipih Dan Sebagainya Berkuah Santan Kental Oke Makna Kata Yang Ketiga Santa Dimana Itu Dikari B Memakan Dan Meminum Oke Makna Kata Yang Ketiga Itu Nikmat Maknanya Enak Lejar Oke Makna Kata Yang Kelima Yaitu Guri Yaitu Enak Rasanya Atau Seperti Ikan Goreng Setelah Kamu Mengerti Makna Dari Kata Ketupat Opor Santan Nikmat Gurih Maka Perhatikan Buku Kamu Halaman 95 Atau Juga Bisa Perhatikan Gambar Di Samping Mari Kita Jawab Bersama Sama Oke Disitu Ada Gambar Bersusun Aca Yang Pertama Itu Memakan Meminum Oke Kita Buat Yang Mana Ayo Iya Disitu Santar Ibu Buat Warna Hitam Oke Yang Kedua Dibuat Dari Beras Yang Dimasukkan Kedalam Anyaman Daun Kelapa Apa Ayo Cari Atau Bisa Juga Kamu Cari Di Buku Kamu Apa Ayo Iya Ketupat Ibu Ibu Beri Warna Ungu Oke Yang Ketiga Enak Rasanya Seperti Ikan Goreng Apa Itu Iya Gu Beri Ibu Beri Warna Biru Muda Oke Yang Keempat Gulai Ayam Atau Iti Dan Sebagainya Berkuas Santan Kental Apa Itu Coba Cari Cari Dibuka Juga Cari Iya Obok Oke Ibu Buat Warna Orange Yang Terakhir Itu Enak Lezat Apa Itu Ayo Cari Iya Jawabannya Nikmat Ibu Beri Warna Merah Setelah Kamu Memahami Arti Makna Kata Ketupat Opor Santab Nikmat Guri Maka Dengarkan Puisi Berikut ini Ketupat Lebaran Ketupat Lebaran Dengan Sayap Opor Ayam Disantab Sepulang Dari Sholat Idul Fitri Untuk Kakek Dan Nenek Tetangga Sahabat Senangnya Subhanallah Sungguh Nikmat Ketupat Ketupat Lebaran Dengan Sambal Goreng Hati Tersedia Di Meja Sepulang Dari Sholat Memang Sedap Dan Enak Dan Guri Cobalah Ketupat Alhamdulillah Sungguh Nikmat Setelah Setelah Kamu Menyimak Video Pembelajaran Hari Ini Semoga Anak Ibu Memahami Dan Mengerti Apa Yang Sudah Ibu Sampaikan Hari Ini Nah Ibu Akan Berikan Tugas Yaitu Kerjakan Halaman 93 Ayo Berlatih Bagian Tabel Dan Cara Mengubah Sentimeter Kemeter Seperti Yang Ibu Jelaskan Di Dalam Video Oke Tugas Ini Dikembalikan Ke Folder Tugas Kelas Masing-Masing Melalui Google Classroom Demikian Pembelajaran Kita Hari Ini Selamat Bertemu Kembali Di Video Pembelajaran Berikutnya Terima Kasih Dan Salam Sehat